Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait bagaimana jika ada penjualan di scale branding Nah jadi yang pertama ini kita akan mendapatkan notifikasi melalui email bahwa ada produk yang terjual Nah kemudian kita bisa masuk ke scale branding website Jadi kita masuk ke scale branding website lalu kita login disini Nah kemudian kita akan masuk ke dashboard Nah jika klien minta perubahan atau ingin menambahkan nama di logonya Biasanya kita akan dapat notifikasi disini Ataupun ketika ada logo yang terjual akan muncul di dashboard Jadi ini dashboardnya di bagian sini Ini akan muncul nanti disini Nah kemudian untuk melihat produk yang terjual kita klik di bagian order Ini order Nah disini akan muncul produk yang produk logo yang terjual Jadi dibeli ini logo yang terjual kemudian alamatnya misalnya ini Ini sengaja saya hilangkan ya untuk mengamankan data konsumen Nah disini dibeli oleh orang yang ada di United States Kemudian dia belinya pakai credit card kemudian tanggal pembelian Untuk melihat logo yang terjual kita bisa klik ikon mata ini nanti akan mengarah ke logo yang terjual Nah selanjutnya Ini tadi kita coba klik yang di nomor ordernya Nah nanti akan diarahkan ke sini Nah ini akan otomatis komplit namun Nah untuk pembayarannya sendiri nanti disini diberitahukan akan rilis setelah 30 hari Setelah penjualan Nah ada pun permintaannya disini ya ingin ditambahkan nama di atas dan di tag hashtag atau slogannya di bawah logo Nah kemudian kita scroll ke bawah Nah ini logo yang terjual Ini totalnya Lalu disini catatannya ketika kita Klien minta revisi biasanya muncul disini Kemudian kita bisa balas juga disini kita scroll ke bawah lagi Nah ini kita bisa beri catatan disini nanti muncul di kotak yang disini di bawahnya Nah disini kita bisa memasukkan catatan Jadi bisa berupa gambar ketika ada permintaan revisi Atau setelah selesai file finalnya itu berbentuk zip Disini kita jangan lupa kita ketik nama filenya kemudian kita upload Lalu kita klik tombol addnya Nah untuk penjelasan terkait ketika ada permintaan revisi logo Nah jadi yang pertama ini tips ya Jadi yang pertama saya selalu menyertakan beberapa desain namun dalam satu file png Nah jadi saya minta klien Saya memberi kepada klien pilihan alternatif desain Yang ditambahkan logo Nama logonya Nah kemudian setelah klien misalnya pilih logo B Nanti kita akan menyiapkan file finalnya File finalnya itu terdiri dua jadi file png dan eps Png ini pastikan sesuai ukuran artboard dari scale branding Kemudian dia backgroundnya transparan Sementara file faktornya ini berbentuk eps Jadi usahakan kalau ada fontnya dia berbentuk faktor Kemudian outline nya dikasih faktor semua Jadi Semuanya berbentuk faktor Nah kemudian dua file ini di klik kanan lalu digabungkan dalam bentuk zip file Nah file zip inilah yang di upload ke sini Di attachment untuk file finalnya Nah kemudian setelah 30 hari nanti kita akan otomatis ditransferkan dari scale branding ke pipe file Nah kurang lebih seperti itu Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!